Intro Berita mengejutkan datang ke pengurus Yayasan Nurul Islam K. Haji Nur Ali yang mengelola Islamic Center Kota Bekasi masalnya terdengar kabar akan dibangun jalan tol becak kayu yang akan melintasi lahan Islamic Center bagaimana sikap pengurus Islamic Center mereka merangkum tidak pernah dilibatkan dalam rapat pembahasan pencerencanaan dan perubahan jalan tol becak kayu dimana rencananya akan melawati lahan Islamic Center baik melalui PMD Kota Bekasi, PMD Jawa Barat ataupun pemerintah pusat mengalihkan pembangunan jalan yang memotol lahan Islamik bisa dipastikan akan merubah posisi lahan dan bangunan yang ada termasuk perencanaan yang telah disosialisasikan ke masyarakat berdasarkan keputusan rapat gabungan antara pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan Nurul Islam K. Haji Nur Ali Bekasi pada selasa 26 Februari 2019 maka pengelola menyatakan dengan tegas menolak pembangunan jalan tol becak kayu yang melewati lahan Islamic Center pada jumpa pers dengan para wartawan pihak pengelola Islamic Center mengajukan solusi pembangunan jalan tol becak kayu tersebut bisa dialihkan ke belakang kawasan Sun City atau di sebelah selatan saluran Kali atau bisa diluruskan ke jalan MH Sibuan atau satu lagi bisa diakhiri di depan Grand Metropolitan sebab apapun solusinya dipersilakan untuk dilakukan kajian dan keputusan selain harus melewati dan merusak sarana ibadah umat Islam yang ada di Islamic Center Bekasi ini Ketua Pengurus Yayasan Nurul Islam K. Haji Nur Ali Dr. Andes Haji Paraisait MM MBA dan Pembina Kolonel TNI Haji Wikanda Dharma Wijaya meminta perhatian khusus kepada Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bekasi untuk memahami penolakan dilintasinya jalan tol becak kayu di Islamic Center ini penolakan ini semata-mata dimaksudkan agar keberadaan Islamic Center memperoleh dukungan sebagai kekuatan yang sangat dibutuhkan dalam keseimbangan pembangunan masyarakat dan sebelah timurnya adalah pusat industri yang terhampar dari Kota Bekasi Kabupaten Bekasi Kabupaten Awang dan seterusnya mau tidak mau memberikan benefit tersendiri bagi Islamic Center dalam dunia dakwah letak yang sama satu cik ini bisa dipahami sebagai peluang untuk mengembangkan dakwah dengan berbagai pendekatannya untuk itu kami mengajak agar masjid yang kita bangun kita rencanakan dapat menanggung sekitar 5.000 jamaah dengan total biaya sekitar 45 miliar bisa kita pikul sama-sama kita hikmati sama-sama kita berada di dalamnya sebagai hamba Allah dengan rusuk dan taladu bersama-sama dan kemudian nanti akan kita nikmati bersama-sama pula buah dari seluruh jerih maya kita di sini sal� dan selamat menikmati Terima kasih.